Halo guys kembali lagi dari tutorial teknik drawing kita akan belajar Atodesk Empator Pro yang 2024 untuk pelatihan bagian pemula teknik mesin disini kita akan membahas cara membuat gemar pipas seperti ini pipas sambungan kita langsung aja disini kita pilih Neo kita pilih Thumbpad OS ke metric hingga kita pilih standar oke lanjut kita lihat dulu gambarnya disini ada tampilan tampak atas tampilan depan dan tampilan samping dan 3 dimisinya juga kita akan buat dulu tampilan depan dulu yang banget disini ya ini adalah prosesi Amerika jadi kita akan gunakan seperti ini jadi kita gunakan disini 2D start 2D tinggal kita pilih yang bagian mana aja seperti ini kita gunakan lane dari sini disini kita seperti ini aja bentukin L aja dari sini berapa dari sini kita lihat diameter berapa disini disini adalah radius ya radius 40 dan 20 kita kasih aja disini 70 aja ini kita apa kita kecilin terus disini berapa panjangnya panjangnya adalah 143 ya kita kasih aja disini 143 oke tinggal kita gunakan lane radiusnya disini tadi itu radiusnya 40 oke oke jangan ini kita delete dulu aja seperti ini tinggal yang ininya 20 seperti ini ya ini 20 itu yang bagian disininya ya 10 tambah berapa nih 10 10 kalau atasnya 10 jadi 20 ya jadi 20 seperti itu jadi kita finish dulu aja tinggal kita bikin yang tampak tampilan atasnya yang ini ya tinggal kita ke bagian kita cari organit kita pilih yang bagian bawah seperti ini XJ plane XJ plane ya seperti ini bentuknya terus kalau udah seperti ini tinggal kita gunakan lane kita gunakan dulu dari tengah ini eh lane dari tengah ini seperti ini terus dari sampingnya juga seperti ini oke terus disini kan lihat dari jarak kesininya itu sampai kesini kan miring ya miringnya ini itu adalah 30 derajat 30 derajat eh ini bukan miring ini harus pas disininya nah 30 derajat terus buat ininya apa buat panjangnya panjangnya 91 tapi 91nya ukurannya itu adalah miring juga ngikutin derajatnya ya kalau dimension dia seperti ini ya dia urus ya nggak miring jadi kita gunakan perintah ukurannya itu namanya itu automatic dimension klik disini AP down seperti ini ya kita kasih disini 91 oke nah kalau udah seperti ini tinggal kita gunakan disini lingkaran tengah-tengah ini disini lihat diameter berapa yang ini ya diameter 40 diameter luarnya ya 40 oke nah kalau ini tinggal kita delete aja ya yang ini ini buat garis bantu doang buat lingkarannya tinggal kita finish terus tinggal kita bagian ke depannya arah depannya kita gunakan perintah namanya disini plane terus tinggal kita arahin ke organit seperti ini ya X Y plane tinggal ke arah lingkaran titik tengahnya seperti ini kalau udah tinggal ininya kita klik atas sketch up disini kita gunakan line seperti ini kita disini kita kasih berapa line nya itu adalah sekitar ketinggian itu adalah 85 kita tulis disini 85 oke terus kesini disini kita pastiin aja ya pastiin aja sesuai disini ada garis bantu ya bisa dilihat ya pastiin sampai bawah ini tinggal kita disini kita kasih lingkaran aja pastiin seperti ini oke tinggal kita trim aja seperti ini oke disini kita juga trim juga seperti ini ya kalau udah tinggal kita finish aja seperti ini hasilnya kita akan ubah dulu menjadi 3 dimensi ini ya kita gunakan namanya switch disini profit nya itu kita ke lingkaran ke path nya kita ke line nya seperti ini oke terus yang satunya lagi harusnya tadi bikin itu ya lingkaran tapi gak apa seperti ini line apa lingkaran disini diameter adalah diameter 3 43 ya oke tinggal kita finish sama kita gunakan switch lagi udah profit ke lingkaran udah apa ngeblok tinggal ke bagian line nya oke lanjut ke bagian disini kita hilangin dulu yang ininya di kanan di kanan plane di kanan di kanan tinggal ke base oke kita bikin diameternya gunakan namanya street seperti ini kita klik tambahin total ini semuanya ya klik-klik seperti ini nah oke terus kita lihat diameternya berapa diameternya adalah 30 diameter dalamannya diameter luarnya adalah 40 jadi kita bagi 2 jadi dikurangi aja 40 dikurangi 30 kan sisanya adalah 10 nah 10 dibagi 2 ada 5 ya tinggal tulisnya 5 disini jangan 10 tapi dibagi dibagi lagi 2 jadi tinggal 5 oke lanjut ke bagian tab selanjutnya tab selanjutnya kita akan bikin yang bagian yang ini dulu lah ya yang mudah dulu ya kita klik disininya seperti ini kalau udah seperti ini tinggal kita bikin si G4 aja atau kita gunakan disini gunakan project geometric dulu ya nah baru kita gunakan G4 seperti ini disini ukurannya 60 x 60 jadi kita kasih 60 disini juga 60 oke disini kita ada istilahnya radius ya radiusnya itu adalah berapa radiusnya itu adalah R8 kita gunakan pen kasih aja R8 seperti ini oke tinggal diameternya diameternya disini ada jumlah ada apa diameternya ada 8 kasih 8 kita klikin sesuai arah radius nah kalau udah seperti ini tinggal kita finish aja tinggal gunakan extra tapi disini arahnya dibalik ya ke belakang disini outputnya ke join jangan kecut kecut dia akan memotong tinggal kita lihat ketebalannya tidak disini ada tetanya 11 ya nanti kita hilangin aja kita lihat 11 disini kasih 11 oke terus kita bikin lagi seperti ini kalau udah tinggal kita gunakan project geometric seperti ini biar kuning semuanya ya tinggal kita gunakan perintah disini lingkaran diameter 40 tinggal kita finish extra lagi kita pilih ke belakang ya itu kasih berapa 3 disini tinggal kita oke yang ini ya yang bagian sini ini 3 oke lanjut ke bagian yang bawahnya nah bawahnya gimana bikinnya kita akan bikin dulu bagian bawahnya dulu aja kita bikin seperti ini oke terus kita gunakan lingkaran aja totalin aja lingkarannya seperti ini ya disini adalah diameter 105 dan disini diameter 80 kalau mau salah berapa ini 80 ya oke terus tinggal kita gunakan disini ada diameter 8 nya juga dari garis ini dari diameter 8 jumlahnya ada 8 dan diameternya 8 kita kasih disini jaraknya gimana coba kita kasih gunakan lingkaran dulu ya disini buat garis bantunya disini garis bantunya adalah 91 terus kita gunakan disini diameternya 8 kita banyakin menggunakan piwot kasih disini berapa 8 3 oke yang ini jangan lupa hilangin menalenya ini masalahnya apa ibaratnya dia nyatu ke bagian garis bantunya jadi kita hilangin garis bantunya nanti tadi susah lagi kita ulangin lagi 8 oke lanjut ke bagian disininya disini juga kita bikin dulu garis bantunya disini garis bantunya adalah berapa adalah 66 diameter 66 tinggal kita gunakan peritain dari titik tengah ini aja diameter 8 oke terus yang disini kita hilangin aja kita banyakin lagi disini adalah jumlahnya itu adalah 6 tinggal kita kasih 6 aja seperti ini lanjut ke bagian lainnya kita pilih seperti ini oke kita trim trim yang bagaimana yang ini aja ya nah sudah sedikit pas aja terus yang ini juga mana nih oke yang ini juga oke yang ini oke seperti ini ya ini nyatu ke sini oke tinggal kita lihat lagi disini jaraknya seperti ini ya panjang terus disini ada R8 yang kita gunakan disini perintah plan R8 oke terus kalau udah seperti ini apalagi lanjutannya jangan disini jangan lupa gunakan disini nama perintah projek biometic ya yang apa yang dalamnya ini tinggal kita pinis aja tinggal disini kita gunakan extra aja disini kita taikin ke atas ya soalnya kan tadi itu total linea itu ukurannya itu dia ke bawah ya jadi panjangnya itu sampai ke bawah tinggal kita taikin ke atas seperti ini terus kita kasih disini sekitar diameter dulu yang bikin dulu yang bagian ini ya yang sekitar 10 dulu kita kasih 10 oke ini ke atas ya kok ke bawah sih ini nah yang ini saya ragu kayak saya oh sini seperti ini ya tapi ini kita tutup ya yang bagian ini kita tutup dulu aja kita tutup dulu aja eh ini jangan nah seperti ini yang ini gak apa-apa gak masalah yang ini yang ini aja tutup dulu soalnya dia ada derajatnya ya nanti kita akan bikin derajatnya terus kalau udah seperti ini tinggal kita oke aja hasilnya seperti ini ya oke kita lanjut ke bagian yang derajatnya kita klik dulu disini bawahnya seperti ini tinggal disini kita kasih dulu diameter dulu diameter yang paling besar ada diameter berapa disini kita bikin dulu diameter yang 74 dulu ya 74 oke baru kita finish dulu disini gunakan ekstra ini ke dalam ya arahin terus ini berapa kedalamannya itu adalah 4 tinggal tulis aja 4 oke seperti ini ya lanjut terus ini kita akan bikin yang bikin yang seperti ininya ya ini ada derajat 90 nya tinggal kita gunakan disini perintah yang kesamping seperti ini oke terus kalau udah seperti ini kita perintahin apa ya ini kita gunakan disini land kita gunakan project geometric dulu ya biar keliatan nah yang ini kita butuh yang ini kita butuh yang ini kita butuh jadi kita gunakan land dari jarak sini sampai ke atas seperti ini ya oke terus yang ini sampai sini oke seperti ini ya biar keliatan yang kuningnya ya terus disini kita akan ibaratnya kita akan diamensin dulu dari jarak sini sampai sini kita derajatin dulu kita lihat disini kita akan bikin dulu derajat luar dulu ini kan 90 itu derajat dalam kita bikin dulu derajat luar dulu ya kita 90 dibagi 2 adalah 40 nah kita tambahin kesininya 5 aja jadi 95 eh 95 apa ya apa 45 90 dibagi 2 adalah 40 ya seperti ini 40 kan 90 dibagi 2 adalah 40 40 tambah 5 lagi jadi apa 95 tambah 100 ya jadi 95 jadi sampai kesini itu adalah 5 apa istilahnya sampai 100 lah ya kita tambahin i5 seperti itu ya jadi kemiringannya adalah 45 derajat bukan 40 oke jadi kalau 40 itu dibagi 2 ya 90 dibagi 2 40 oke kalau udah seperti ini coba kita apa disini kita akan perintahin istilahnya seperti ini kita perintahin seperti ini eh ini lupa saya ya bukan yang ini tapi yang bagian disini aja dulu nih nah yang ini dulu aja soalnya kan di luar dia ya perintahan saya bikin dulu yang luar dulu jadi kita bikin dulu yang luar dulu yang bagian disininya dulu ya seperti ini nah yang ininya dulu kita bikin oke 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 kita pilih saja disini kita perintahin apa disini kita perintahin disini namanya itu adalah ee telepon klik disini terus cari yang bagian tengah-tengah ya bagian ee X nya kita klik mana tengah-tengah nah gak ada lagi tadi gak bikin lagi itunya apa garis bantunya kalau gak ada garis bantu harus ada ya kalau gak tinggal kita pas lagi kita ulangi lagi ini ada nih ya garis bantunya tadi gak ada nih hmm kita ulang lagi coba tadi gak ada dia ya oke kita ulangi lagi kita finish dulu telepon terus ke garis bantu nah dia udah otomatis seperti ini ya oke lanjut ke diameter dalamnya ya diameter dalamnya sama kayak yang tadi diameter dalamnya juga sama jauh beda seperti ini terus diameter dalamnya itu kan seperti ini ya kita pastiin dulu seperti ini ke sini seperti ini sampai bawah dia ya sampai bawah disini ya oke jadi kita seperti ini sampai bawah dia ya sampai diameter yang diameter 94 nya ini saya seharusnya enakin dirubah dulu ini ya tampilan ininya ya menjadi dua dimisi biar ada garis-garisnya jadi kita gunakan disini ukuran mana ukurannya dari sini sampai sini derajat itu derajatnya berapa 40 disini 90 bagi 2 40 kalau udah tinggal disini udah di klikkan ya ininya mana nih kita gunakan project quimatic tinggal kelihatan seperti ini ya nah ini nih oke sampai sini sampai sini sampai sini jadi sama kayak yang tadi ya nah disini perintah ini apa tinggal kita finish dulu coba ya disini kita perintahin namanya apa ini perintahnya perintahnya disini adalah rebel lawsuit biasanya ada tapi kalau gak ada disini kita maju kita gunakan previous suit disini kita nah yang ini terus kita pindahin yang X nya ke tengah-tengah ini ya otomatis seperti ini tapi disini apa ibaratnya outputnya outputnya kan utamanya ini kan jauh-jauh-jauh pindahin cucut biar memotong oke seperti ini ya nah semoga kalian memahami ya semoga kalian tadi tau ya bentuknya kayak gimana bisa digemarin kan ini waktunya lumayan lama udah 25 menit seperti ini kan bentuknya kan ini kayak kayak gini ya bentuknya ya oke kita lanjut ke bagian tab selanjutnya tab selanjutnya itu kita lihat disini ada R4 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 dan R4 ya semuanya kita kasih R4 disini gunakan namanya adalah plan kita kasih 4 disini 4 disini 4 juga disini 4 juga disini 4 disini 4 juga tinggal kita oke seperti ini ya nah lanjut ke bagian yang gelanya kalau udah disini 4 disini 4 4 udah juga 4 udah juga di bawah udah tinggal coba kita gunakan chamber disini ke dalamannya kita kasih chamber disini gak usah banyak-banyak satu aja disini luar ya chamber yang gak mau kenapa di luar karena ke kegedean ya istilahnya kita kasih 1 apa 4 disini gak mau kenapa gak mau kegedean kita kasih 1 oke kalau 1 akan mau dia ya itulah kita kasih warna aja seperti ini oke itu dia guys ada alat yang buat atau MP3 pro yang 2024 semoga membuat videonya memaaf kalau ada kesalahan dari video ini saya juga mesti belajar kalau ada kesulitan silahkan komentar jangan lupa like sampai jumpa kembali guys